Dadanya mulai tertutupi kayu, sedangkan rambutnya berubah menjadi daun-daun, lengannya berubah menjadi cabang-cabang, dan kaki gafni tiba-tiba tertanam ke dalam tanah dan seketika berubah menjadi akar Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu Kali ini aku mau membahas tentang kisah dewa Apollo yang aku nilai cukup tragis karena ulah dewa Cupid, sang dewa Asmara Bagaimana ceritanya? Kalian penasaran? Oke, listen to my youtube channel, let's get the best information Dalam mitologi Yunani, dewa Apollo ini adalah dewa matahari dan dewa musik Dia ini adalah anak dari dewa Zeus dan Leto Dan dia memiliki saudara kembar bernama Artemis Yang mana kapan-kapan aku bakalan menyeritain kisah tentang Apollo dan Artemis bagaimana cara mereka bertahan hidup Tapi hari ini kita akan fokus dulu tentang kisah cinta Apollo yang cukup tragis guys Apollo ini punya senjata busur dan panah yang dibuat oleh pengerajin ahli dari Gunung Olimpus Yakni Hepaestus Selain punya panah dan busur, Apollo juga memiliki kecapi Yang melambangkan bahwa dirinya adalah dewa musik Suatu ketika di Gunung Parnasus ada seekor ular besar bernama Piton yang sering meneror warga Akhirnya Apollo pun mengerahkan panahnya untuk membunuh ular tersebut Dan membuat masyarakat kembali hidup tenang Saat Apollo tengah berbangga hati dengan kemenangannya Dia melihat seorang anak kecil bernama Cupid Yang pada saat itu sedang bermain panah dan busur Lalu Apollo pun berkata Apa yang kamu lakukan dengan senjata perang itu bocah tampan? Lihat aku Aku telah mengalahkan ular raksasa yang badannya telah meracuni banyak dataran Mendengar kesombongan Apollo, Cupid pun berdiri di atas batu Parnasus dan berkata Apollo, panahmu memang bisa menghancurkan apapun yang ada di bumi Tapi panahku bisa menghancurkan dirimu Kemudian Cupid pun mengambil dua anak panah yang berbeda Satunya adalah anak panah emas yang membuat orang jatuh cinta Dan satunya lagi adalah anak panah timah yang membuat orang menjadi benci Tak lama setelah itu Cupid pun menembakkan panah cinta pada Apollo Dan menembakkan panah benci pada Daphne Dikisahkan bahwa Daphne ini adalah sesosok nimfa Ya kayak semacam peri gitu guys Dan dia ini adalah anak dari dewa sungai Peneus Tak heran jika banyak lelaki yang sudah datang melamarnya Tapi dia selalu menolak Daphne ini memandang bahwa pernikahan adalah sebuah kejahatan Dan dia pun meminta pada ayahnya agar dijadikan tidak pernah menikah seumur hidup Dewa sungai Peneus pun mengambulkan permintaan putrinya Tapi dia berkata, wajahmu yang cantik akan mengingkarinya Pokoknya si Daphne ini intinya ingin menjaga keperawanannya sampai akhir hayatnya guys Karena panah asmara Cupid Apollo pun menjadi tergila-gila pada Daphne Tapi sebaliknya Daphne malah membenci Apollo Awalnya Apollo ini hanya mengamati Daphne saja guys Dia terposona pada rambut Daphne Mata Daphne Beber Daphne Dan semua tentang Daphne Pokoknya dia ini sangat tergila-gila pada Daphne Tak cukup hanya melihat Dia pun ingin mendekati Daphne Tapi Daphne selalu berlari menghindar Daphne ini benar-benar gak ada niatan untuk mengenal Apollo Dan memang kayak gak tertarik gitu guys Makanya dia selalu berlari seperti kecepatan angin ketika Apollo mendekatinya Daphne, makhluk manis, teman, tunggu aku Kata Apollo Pokoknya Apollo ini selalu melontarkan rayuan-rayuan Dan mengejar Daphne kemanapun Daphne pergi guys Meskipun dirayu dan didekati terus sama Apollo Daphne tetap bersikeras untuk menjaga keperawanannya Daphne terus menghindar sejauh yang ia bisa Karena di mata Daphne Apollo ini kayak semacam bahaya gitu guys Di sisi lain pengejaran Apollo masih terus berlanjut guys Dimana tenaga Daphne sudah mulai berkurang karena terus berlari Saat Daphne sudah lelah banget Dan Apollo sudah sangat mendekatinya Dia melihat ombak sungai Peneus Dengan sisa tenaga yang ia miliki Daphne berteriak dan memohon pada ayahnya Kalau ia ingin dikubur Atau enggak ya bentuk tubuh dan mukanya dirubah Agar Apollo berhenti mencintainya Setelah memohon seperti itu Tubuh Daphne tiba-tiba menjadi kaku guys Dadanya mulai tertutupi kayu Sedangkan rambutnya berubah menjadi daun-daun Lengannya berubah menjadi cabang-cabang Dan kaki Daphne tiba-tiba tertanam ke dalam tanah Dan seketika berubah menjadi akar Tak hanya itu guys Muka Daphne tiba-tiba menjadi batang Dan seketika Daphne pun benar-benar berubah menjadi sebatang pohon salam Apollo pun sangat terkejut mendapati hal itu Dia pun menyentuh batang pohon tersebut Dan merasakan ada raga Daphne di dalam sana Dia pun memeluk cabang-cabang pohon itu Dan menghujani batang pohon tersebut dengan ciuman Lalu Apollo pun berkata Karena kamu gak bisa jadi istriku Kamu akan tetap jadi pohonku Aku akan mengenakan kamu sebagai mahkotaku Dan seperti keabadienku Kamu akan selalu hijau Dan daun-daunmu tidak akan gugur Pohon salam tersebut membungkukkan kepala Sebagai ucapan terima kasih pada Apollo Sejak kejadian itu Apollo selalu mengenakan mahkota yang terbuat dari daun salam Dan karena kejadian itu Maka daun salam tidak bisa layu Tak hanya itu guys Daun salam juga digunakan sebagai penghargaan Dalam pesta olahraga Pitia Yang diselenggarakan untuk menguja Apollo Nah begitulah ceritanya guys Meskipun si Daphne ini sudah berubah menjadi sebatang pohon Tapi Apollo tetap menghargainya Nah itulah ringkasan cerita Dari kisah cinta Dewa Apollo Dan sebatang pohon salam Yang aku rangkum dari beberapa sumber Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita Kalian bisa request di kolom komentar Oke guys Bila mungkin ada kesalahan kata Dan kesalahan informasi Aku mohon maaf dan mohon koreksi Karena aku adalah manusia tempat salah dan tempat lupa Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa like, comment, dan subscribe See you next time Dan wassalamualaikum Selamat menikmati